Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya Oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi Disitu link videonya untuk seluruh mata pelajaran sudah disediakan Oke ada IPA, IPS dan lainnya ada disana Ada Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika ada pokoknya di link deskripsi Atau deskripsi itu ada linknya seluruh mata pelajaran Khusus latihan soal PAT atau UKK kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2003 Oke dan mari kita mulai untuk latihan itu latihan soal PAT atau MTSN semester 2 tahun 2023 beserta kunci jawabannya Selanjutnya let's go Iwan is titik-titik soundly in his bedroom Saya disini Iwan adalah Iwan titik-titik nyenyak di kamar tidurnya Nah kira-kira yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. Sitting A. Sitting B. Sleeping B. Sleeping B. Sedang tidur C. Reading B. Membaca D. Working Atau bekerja Jawaban yang benar adalah B. Sleeping Yang benar tidur Iwan is sleeping soundly in his bedroom Oke katanya disini yang benar adalah Iwan Oke tidur sangatnya atau tidurnya di tempat tidurnya atau di kamar tidurnya ya di kamar tidurnya Jadi benar adalah sleeping Jawabannya adalah B Monkey is not titik-titik ugly animal Katanya monyet bukan titik-titik binatang jelek Jadi yang cocok untuk musik titik-titik ini apa A. N T. It C. E Dan D. It Jawaban yang benar adalah A. Ya. N Jadi monkey is not an ugly animal An ugly animal Oke Monyet bukanlah binatang yang jelek Gitu ya Jawabannya Kenapa ke N N Karena dia disini pakai huruf vokal ya Bukan huruf konsonan U ini kan huruf vokal Maka Kita gunakan N N Oke Lanjut soal nomor tiga Father is hospitalized because he titik-titik an incident on his way to office yesterday D Ayah masuk rumah sakit karena titik-titik kecelakaan dalam perjalanan ke kantor kemarin D Yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa Amet Bertemu C. Put Meletakkan C. Send Atau Mengirim D. God Atau Mendapatkan Atau telah mendapatkan Jawabannya Jawabannya benar adalah D God Ya The father is hospitalized because he got an incident on his way to office yesterday God ini juga mengalami bisa juga ya Oke Jadi ayah masuk rumah sakit karena mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke kantor kemarin Jadi D jawabannya Mr. Wahmin Students pay attention please Katanya Murid-murid harap perhatikan Lalu students Yes sir Katanya ya Ya pak The underlying sentence is the expression of asking for Katanya ya Kalimat yang digarisbawahi adalah ungkapan meminta Ini ya yang Yang digarisbawahi Students pay attention please Menurut tolong perhatikan Katanya Jadi ini expression apa Atau ekspresi untuk meminta apa A. Help Membantu B. Permission Atau izin C. Intention Atau perhatian D. Opinion Atau pendapat Jawabannya benar adalah C ya C ya Ya Atau perhatian Oke Oke Student pay attention please Menurut tolong perhatikan Itu adalah expression for asking attention Atau ekspresi untuk meminta perhatian Kita lanjut The following expression can be used to ask for intention Accept Katanya ya Accept Ya Oke The following expression can be used to ask for intention Intention Accept Katanya disini nomor 5 Ungkapan berikut dapat digunakan untuk minta perhatian Kecuali Ya Ingat kecuali Jadi pengacualian disini A. Might I have your intention Please Bolehkah saya minta perhatian anda B. Are you listening to me? Apakah anda menekan saya? C. Would you give me a hand please? Maka kamu membantu saya D. Would you look at the board please? Tolong lihat pepannya Maka jawaban yang benar adalah C ya Would you give me a hand please? Maka kamu membantu saya? Itu adalah Bukan Intention Asking for intention Di C jawabannya Hilda Hilda Citra Which dress Okay Which dress do you think I should buy? The red one of the black one Citra Menurutmu gaun mana yang harus ku beli? Yang merah atau yang hitam? Lalu citra Menjawab Okay In my opinion The red dress Which your visitor? Katanya menurutku gaun merah lebih cocok untukmu From the dialogue We know that citra is expressing her Okay dari dialogue tersebut kita tahu bahwa citra mengekspresikan dirinya A. Understanding B. Opinion Okay atau pendapat C. Intention Atau perhatian D. Appreciation Atau apresiasi Jawaban yang benar adalah B. Opinion Atau pendapat In my opinion Katanya The red dress The red dress With you better Artinya Pendapat saya Katanya ya Jadi dia mengungkapkan atau mengekspresikan pendapatnya Jadi Opinion Jawabannya B. Tegar Tegar What do you titik-titik about this painting? Apa yang kamu titik-titik tentang lukisan ini? Lalu gilang I think it's street painting Saya pikir itu lukisan yang bagus Nah Jadi yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa? I think I think B. Think of She like it And therefore Jawaban yang benar adalah I think Tegar What do you think about this painting? Okay Apa yang kamu Okay Bagaimana menurutmu Tentang lukisan ini? Katanya Lalu gilang I think this street painting Oke Saya pikir itu adalah Dukisan yang Bagus Oke Jadi A jawabannya Alfikar Titik-titik Lalu Anissa I think next book Is not interesting It's really boring Katanya disini Menurutku Buku ini tidak menarik Dan itu Sangat membosankan Jadi What is the suitable expression? Jadi ungkapan cocok untuk ini disini apa? A. What do you think about this book? Bagaimana pendapat kamu tentang buku ini? B. Are you with me? Apakah kamu sedi dengan saya? C. What do you feel about this classroom? Apa yang kamu rasakan tentang kelas ini? Dan D. Do you understand what I mean? Apakah anda mengerti maksud saya? Maka jawabannya benar adalah A. What do you think about this book? Katanya Bagaimana menurutmu tentang buku ini? Itu yang ceritakan ya Lalu I think that's book It's not interesting Menurut saya buku ini tidak menarik It's really boring Ini sangat membosankan D. A jawabannya Repeat Nah Repeat ini dalam mesin disk ya Dalam mesin disknya apa? A. Mengulang B. Menyiapkan C. Kotor Dan D. Peduli Maka Maka jawaban yang benar adalah A. Yaitu mengulang Repeat dalam mesin disknya artinya mengulang A. Jawabannya Do you understand what I am talking about? Oke Apakah kamu mengerti apa yang aku bicarakan? What expression is it? Katanya ya Ekspresi apakah itu? Maksudnya A. Asking for an intention Meminta perhatian B. Asking for an opinion Meminta pendapat B. Checking understanding Memiksa pemahaman C. Sowing appreciation Menunjukkan perhargaan Maka jawaban yang benar adalah C. Checking understanding Artinya Memiksa pemahaman Do you understand what I am talking about? Apakah kamu mengerti apa yang aku bicarakan? Apakah kamu paham atau mengerti apa yang saya bicarakan? Itu adalah untuk Checking understanding Atau memiksa pemahaman D. Ttt delivers the letter Katanya disini ya Soal 11 Ttt mengantarkan surat itu Atau ttt mengantarkan surat A. Newspaper boy Atau Atau Anak yang menantarkan kekurangan B. Customer Atau pelanggan C. Postman Atau tukang pos D. Policeman Atau polisi Jawaban yang benar adalah C. Postman Artinya tukang pos Jadi D. Postman Delivers the letter Artinya disini adalah Tukang pos Mengantarkan surat Atau Tukang pos Mengantarkan surat itu C. Jawabannya C. Titik-titik The floor 5 minutes ago Katanya dia Dia Titik-titik Lantai 5 menit yang lalu Jadi yang cocok ini Apa? A. Sweeps Arti sweep ini adalah Yaitu Menyapu B. Sweeps Juga menyapu Tapi bentuk pas C. Sweeping Juga menyapu Tapi bentuk Continuous Dan sweeps Ya Jawaban yang benar adalah B ya Sweep Kenapa kok Sweep? Karena dia 5 minutes ago Artinya sudah berlalu Maka kita gunakan Kata kerja kedua Di Sweep C. Sweep the floor 5 minutes ago Dia menyapu lantai 5 menit yang lalu Oke B jawabannya C. A. dan B C. A. you had read the book Oke You had read the novel Do you understand story? Apakah kamu membaca novelnya? Apakah kamu mengerti dengan ceritanya? Oke Lalu Yes I do The story exciting Katanya disini Ya saya sudah membaca ceritanya seru The underlined sentence expresses Ini ya Oke Kalimat yang di garis bawah ini Mengekspresikan Atau menyatakan A. getting intention Mendapatkan perhatian B. asking opinion Mendanyakan pendapat C. showing appreciation Atau menunjukkan peragaan D. checking someone understanding Atau memeriksa pemahaman seseorang Jawaban yang benar adalah D. checking someone's understanding Atau memeriksa pemahaman seseorang Lanjut Soal nomor plus How much Did you need Katanya ya Oke Berapa banyak yang kamu butuhkan Oke Jadi yang Cocok untuk mengisi titik apa A. money Atau uang B. sugar Atau gula C. book Atau buku D. pencil Atau pencil Jawaban yang benar adalah B. sugar Atau gula How much sugar do you need Jadi yang cocok sini adalah Gula ya B. how much ini cocoknya dengan gula How much sugar do you need Berapa banyak gula yang kamu butuhkan Jadi B ya cocok Prepare Translate to Indonesia Oke Prepare Oke Terjemahan ke Indonesia adalah A. melihat B. menyiapkan C. mengulang D. membosankan Maka jawaban yang benar adalah B. menyiapkan Jadi prepare Jika ditranslate ke bahasa Indonesia itu menyiapkan B jawabannya Which of the following adjectives cannot be used to express compliment Kata ini disini nomor 16 Oke Manakah dari kata sipari berikut yang tidak dapat digunakan untuk menyatakan pujian ya Komplimen ini pujian Yang tidak katanya ya A. awesome Luar biasa B. cool Dingin C. awful Mengerikan Dan D. lovely Cantik Jawaban yang benar adalah C. yaitu Unful Artinya itu mengerikan Itu bukan Kerasifat untuk pujian Itu yang bukan Kita lanjut E. sell meat Ya disini E. menjual daging Jadi yang menjual daging itu siapa biasanya A. farmer Petani B. carpenter Atau tukang kayu C. gardener Atau tukang kebun Dan D. butcher Atau tukang daging Jawaban yang benar adalah D ya Butcher Itu tukang daging D jawabannya D. butcher salt meat Jadi Bukan daging Menjual daging D ya Jawabannya C. went to the titi-titi To pay the bull Artinya Maksudnya Dia pergi ke titi-titi Untuk membayar daging Jadi yang cocok untuk mengisi titi ini apa A. policeman Polisi B. teacher Guru D. cashier Atau kasier Dan D. secretary Atau sekretaris Jawabannya benar adalah C. cashier Atau kasier Atau kasier She went to the cashier To pay the bull Dia pergi ke kasier Untuk membayar tagihan Jawabannya adalah Yaitu C Interesting Interesting Translate to Indonesia Kalau interesting Interesting Di titi-titi Makam Indonesia adalah A. bosan B. menarik C. tertarik Dan D. membosankan Jawabannya benar adalah B. menarik B. menarik Jawabannya Inserting Artinya menarik B. Mr. Ahmad Is a civil servant He Titik At a government office Artinya Pak Ahmad Seorang PNS Dia titik-titik Di kantor pemerintah Jadi yang tepat untuk mengisi ini apa? A. works B. works C. working Dan D. work Jawabannya benar adalah B. ya Works Ya Karena dia ini Pake he makanya Works Pake S ya He works at the government office Dia bekerja di kantor pemerintahan Itu jawabannya Aku pikir Kelelawan adalah sekor hewan yang menarik Oke Translate to English A. I think Bat is an animal Interesting Lalu ada B. I think Bat is interesting animal C. I think Bat is an animal Interesting Dan D. I think Bat is an interesting animal Jawaban yang benar adalah D. I think Bat is an interesting animal Itu ya Jawaban yang benar Selanjut Genta is titik-titik handsome guy Ternyata ini adalah ini Genta adalah titik-titik pria yang tampan Yang cocok untuk mengisi ini apa? A. E B. Him C. N Dan D. His Jawaban yang benar adalah A. Ia. E Genta Is a handsome guy Karena dia pake konsonan ini ya Makanya pake E Bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang biasa dilakukan atau rutinitas adalah A. Simple Present Tense B. Present Continuous Tense C. Past Tense Dan D. Past Continuous Tense Jawaban yang benar adalah A ya Simple Present Tense Atau Simple Present Tense adalah Bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang biasa dilakukan atau rutinitas atau berulang kali E Excellent Your painting is awesome Oke You deserve to win Katanya ya Luar biasa Lukasenmu luar biasa Kamu pantas menang What is the purpose of the expression? Oke, apa tujuan dari ekspresi tersebut? A. To ask opinion Meminta pendapat B. To get intention Atau mendapatkan perhatian C. To show appreciation Atau untuk menunjukkan wargaan D. To give an opinion Artinya untuk memberikan pendapat Jawaban yang benar adalah C. To show appreciation Untuk menunjukkan penghargaan Excellent Your painting is awesome Artinya Well The question is awesome Sangat luar biasa Itu merupakan Untuk show appreciation Atau menunjukkan apresiasi Atau menunjukkan apresiasi Kita lanjut I think Anissa is an irreversible woman She does not care about T. To family Artinya Menurut saya Anissa adalah wanita yang tidak bertanggung jawab Okay, irreversible woman adalah wanita yang bertanggung jawab Dia tidak peduli tentang T. To family A. Her B. She C. His Dan D. Him Jadi yang cocok untuk mengisit ini apa? A. Her A. She C. His Dan D. Him Jawabannya benar adalah A. Her Jadi I think Anissa is an irreversible woman She does not care about her family Saya pikir Anissa adalah wanita yang tidak bertanggung jawab Dia tidak peduli tentang keluarganya Which expression is used to get attention? Okay, pilih Atau manakah Atau manakah Espresi apa yang digunakan untuk menarik perhatian Atau espresi mana yang digunakan untuk menarik perhatian A. Do you know what I am saying? Apakah anda tahu apa yang saya katakan? B. Excuse me Mike, I'll talk to you Permisi, bolehkah saya bicara dengan anda? B. Oh my God I think you are annoying Ya Tuhan, saya pikir anda menjengkelkan Lalu D. With me so far Denganku sejauh ini Maka jawabannya benar adalah B. Excuse me Mike, I'll talk to you Itu adalah Excuse me Permisi, bolehkah saya bicara dengan anda? Itu adalah Ekspresi Atau ekspresi Ekspresi Intention Atau menarik perhatian What do you feel about this room? Katanya Apa yang merasakan tentang ruangan ini? What is the purpose of the expression? Oke, apa tujuan dari ekspresi tersebut? A. To get intention Untuk mendapatkan perhatian B. To ask opinion Untuk meminta pendapat C. To give opinion Memberi pendapat D. To show appreciation Untuk menunjukkan penghargaan Jawaban yang benar adalah B. To ask opinion Artinya untuk meminta pendapat What do you feel about this room? Itu adalah untuk meminta pendapat Atau to ask opinion Oke, itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya